Al-Fatihah Umat Islam semakin lama semakin mundur Umat Islam semakin lama semakin menjauhi syariah nabi mereka Umat Islam semakin lama semakin membuat dan mengarang-ngarang agama sendiri Ketaatan sendiri, kefiat ibadah sendiri Semamu mereka, yang penting enak, yang penting asyik, yang penting indah dipandang mata Hai para usaz Yang mengharuskan majlisnya semua berbaju putus Dari mana anda terima syariah itu? Sampai ibu-ibu pun berbaju putus Sungguh banyak diantara mereka yang putihnya transparan Siapa yang akan menanggung dosa itu, wahai ustaz? Pernahkah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengumpulkan kaum muslim dengan syarat semua berbaju putih? Untuk anda, untuk apa dilakukan? Enak dipandang mata Ya ilaha illallah Cukup dengan enak dipandang mata Sampai ke surga sudah? Tanyakan kepada orang Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang warna Warna mana yang paling identik dengan transparan? Warna putih Dan sayang sekali jemaah di Indonesia Banyak sekali memakai baju putih Laki-laki dan wanita Kita tidak mengharamkan baju putih Demi Allah Tidak ada nasi yang mengharamkan baju putih Tetapi banyak wanita-wanita yang lalai akan Baju yang dia pakai Sehingga putihnya putih transparan Putihnya memperlihatkan aurat tubuhnya dari dalam Dia menutup pakaian berpakaian Namun auratnya kelihatan Apalagi kalau dia berdiri dari sini Di sini Matahari dari sini Anda dari sini Anda akan melihat begini Tidak ada halangan berpakaian putih Tapi putih yang lulus sentur Kita tidak berani mengharamkan putih Tidak ada rilih yang mengharamkan Namun tidak pernah ada kaifiyat dakwah Nabi Muhammad mengumpulkan semua orang dengan pakaian putih Dan kalau ada wanita yang mau juga berpakaian putih Pakailah pakaian putih yang lulus sensor Bagaimana meng-sensornya Berdiri anda di sini Wahai wanita muslimah Matahari dari arah sini Suami anda suruh berdiri di belakang Lihat tembus pandang apa ini Kalau sudah tidak tembus pandang Pakaian putih Pakaian putih lulus Itu pun jangan sering-sering Wanita-wanita ansar keluar dari rumah Setelah turunnya ayat hijab Itu bagaikan burung gagak yang sedang berjalan Rasanya Tidak ada burung gagak yang berjalan Bermotifkan batik Tidak ada Gagak berwarna putih Belum ketemu Gagak berwarna lembayung Belum jumpa Maka pakaian wanita Sunnahnya hitam Dan mengarah kepada hitam lebih baik Karena warna hitam Adalah warna yang paling menolak pandangan Hitam Gak suka orang melihat warna hitam Dan wanita Jangan sampai dia menarik perhatian orang kepada dirinya Karena dia sendiri Sudah keindahan Apabila ditambah dengan tarikan-tarikan keindahan Dengan bajunya dan yang lainnya Dia akan menarik orang untuk memandang dirinya Dan itu tidak baik Menarik wasp Adriana Duh 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 Terima kasih.